Nah sekarang akan membahas sedikit informasi tentang shockbacker depan motor Suzuki Thunder ya Jadi ini ciri-ciri rempes seperti ini teman-teman Kalau sudah rempes seperti ini nanti olinya habis Maka shockbacker ini kurang lembut atau keras di saat pengereman Untuk tutorial, waktu cara menambahkan oli bekas Daripada misalkan sudah kering habis Bisa dimasukkan pada bagian sini Yang kemarin tonton aja video yang tentang di motor Honda Mega Pro Udah saya praktekan cara menambahkan oli nya Karena sebelahnya masih basah, sebelahnya udah kering Tandanya udah habis ya Tadinya efeknya bocor Kemudian kalau misalnya teman-teman mau nyari yang PNP Punya air wrecking ya Seal shocknya sama tutup covernya yang karet ini Ini kisaran 60 ribuan Dua pasang sama pasang ya sama si tenggelnya Sama udah dapet minyak juga Tapi kalau lebih bagus lagi usahakan teman-teman nyari yang punya Suzuki-nya aja Ya Karena kalau udah punya Suzuki-nya lagi 100% lebih awet Ya Kalau ini memang saya udah lama banget ini Waktu saya ganti tahun 2014-an Ganti punya ini, ini udah mulai rempes ya 2019 Ini atasnya disini nih Ini Holy shop Ya Jadi kalau misalkan harga punya Suzuki Thunder berapa sih bang Teman-teman bisa cek aja di Google ya Google Di Google Cek aja kalau enggak review di YouTube Atau di Tokopedia, Shopee atau lainnya ya Bukalapak pasti biasanya ada yang jual ya Karena motor-motor dua sekarang udah banyak yang jual Di online ya Untuk sparepadnya Kalau misalnya susah nyarinya Bisa menggunakan punya airking ya Oke cukup sekian, terima kasih Jadi kalau misalkan teman-teman Bawa bengkel Wah ini harus bawa orinya misalkan Tapi enggak apa-apa bang Saya udah bawa Sealshock punya airking Enggak apa-apa Pasang aja Nanti saya bayar jasa Pasangnya misalnya kayak gitu Enggak apa-apa Jadi kita yang nyetir Jangan kita disetir sama si bengkelnya Kalau misalkan Suzuki ini susah untuk dicari ya Seperti itu Tapi biasanya kalau untuk si susah Airking memang banyak sih Di bengkel-bengkel banyak yang jual ya Karena banyak yang belanja Karena airking kan memang Udah mulai tinggi lagi gitu kan Penggemarnya Oke cukup sekian Terima kasih Jangan lupa di subscribe Kedua di channel ini Next video selanjutnya ya Silahkan komentar Bagi yang pengen bertanya Ataupun mau request Sekarang saya juga berbagi waktu Untuk ngerjain yang lainnya ya Cukup sekian Terima kasih Till next video selanjutnya Terima kasih